Makanya kan aneh Pak, saya merasa heran ada Ustadz yang masyur banget di Youtube, berdalil bolehnya berbuat bid'ah dengan perbuatan sebagian sahabat di zaman Rasulullah. Di antaranya hadis, ketika Rasulullah sholat, Sami Allahu liman habidah, taut-taut ada sahabat berkata apa? Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayiban mubarakat. Setelah saya sholat Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Aku ayah Rasulullah, aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatat. Lihat sahabat ini berbuat bid'ah, bikin doa sendiri. Ternyata Rasulullah tidak mengingkari, berarti boleh dong. Ini orang gak faham. Yang membenarkan Rasulullah, bukan ente, bukan siapa-siapa. Rasulullah berkata dengan wahyu. Maka semua yang ditetapkan oleh Rasulullah jadi syariat. Sekarang setelah Rasulullah wafat, siapa yang dapat wahyu? Ada juga Pak Wahyu namanya. Gak bisa dikaiti sama kan. Ini kias yang sangat batil seperti ini, akal Islam.